Ya, kita tidak mau NU diliberalkan, kita tidak mau NU itu disiakan, apalagi kalau NU diwahabikan saudara, dan kita juga tidak mau kalau NU harus memusuhi siah dan wahabi, itu bukan watak NU saudara, memusuhi apalagi mengganggu matahat-matahat di luar ah besunah wajah ma'ah, tapi NU tidak boleh diam, manakala as ariyadi krogoti, as ariyadi habisi. Manakala as ariyadi kaworkan, kaworkan. InsyaAllah. Karena itu saudara, pada kesempatan malam hari ini, ingin saya ingatkan, selama ah usunah wajah ma'ah menjadi mayoritas dari publik ini, insyaAllah NKRI akan tetap bersatu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, walsalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, waahmatullahi wabarakatuh. لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأئزاء رحمكم الله في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لأنسى أن أسيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراته المستقيم ويجعلنا من المتقيم ويدخيلنا جنته جنة النعيم بحقي سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وتقبل يا كريم kepada para علم ulama para kiai para habaib yang sama kita cintai dan sama kita muliakan وبukhusus orang tua kita semua guru besar kita bersama yaitu orang tua kita المحترم ومقرم mudah-mudahan para kiai para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya amin ya rabbal alamin ahibah il kiram sebelum saya menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh keberkahan ini ayo bersama-sama terlebih dahulu kita baca suratul fatiha yang kita niatkan untuk sahibul haul itu ayah anda yang tercinta almarhum kiai haji ilias yahya ishaq yahya dan almarhumah istrinya yaitu orang tua daripada guru kita daripada ustaz kita yang pada malam hari ini kita peringati haulnya kita doakan ala'an Allah subhanahu wa ta'ala an yatakashahuma birrahmati wal magfira wa an yatakabala min'uma jami'al salihatihima wa tajawas an'uma jami'al sayiatihima wa an yajalahuma min ahli khair wa yajamahuma fi ma'a jami'i ahli khair wa yabakasuma fi sumret ahli khair wa an yunzila alihkima fi qabrihima kulla khair bihak imam ahli khair wa ila حadrat النبي sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasalam berseril fatihah hajjah himam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahibahil kiram Satu kehormatan bagi saya Dan satu kebahagiaan tersendiri Pada malam hari ini Saya bisa berkumpul dengan keluarga besar Nahdotul ulama Nahdotul ulama Merupakan rumah besar Ahlus sunnah wal jamaah Ahlus sunnah wal jamaah Adalah asawadul a'bom Merupakan kelompok mayoritas Daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Harapan kita Kedepan dan seterusnya Sampai hari kiamat nanti sekalipun Semoga Nahdotul ulama Tetap menjadi rumah besar Ahlus sunnah wal jamaah Nah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini Tanpa mengurangi Rasa kebersamaan kita Keinginan kita untuk membangun persatuan Tapi perlu saya berikan indar Perlu saya berikan warning kepada segenap Ahlus sunnah wal jamaah Bahwa kalau ahlus sunnah wal jamaah Tidak merapatkan barisan Tidak menyatukan potensi Sebagai Mayoritas muslimin yang ada di Indonesia ini Maka saya ingin Ingatkan untuk diri saya Dan segenap Sudara-sudara Ahlus sunnah wal jamaah Bahwa saat ini Ahlus sunnah Allah khotorin azim Berada pada posisi yang sangat Kritis dan berbahaya Apalagi di sekitar kita sekarang ini Muncul kelompok-kelompok Yang memang begitu mudah Menyesatkan sesama muslim Mengkafirkan sesama muslim Dan ahlus sunnah pun Tidak luput Daripada takfir mereka Sudara-sudara Dan satu hal yang perlu diwaspadai Bahwa Akidah asyariah Sebagai akidah inti Daripada ahlus sunnah wal jamaah Disamping al-maturidiyah Sudara ini merupakan akidah Mayoritas umat Islam di Indonesia Tapi menariknya Belakangan ini mulai Muncul buku-buku Yang dicetak secara bebas Dijual secara Merajalela Hampir ada di setiap toko buku Yang isinya secara eksprisit Terang-terangan Menyatakan Bahwa al-ash'ari Sesat menyesatkan Kalau buku-buku ini beredar Di Arab Saudi Saya tidak kaget Kalau buku-buku semacam ini beredar Bukan negerinya Asyari Saya tidak kaget Buku ini diketak terbit Diperjual belikan Disebarluaskan Di depan mata Jutaan kaum asyairah Sudara Ada apa? Jawabnya cuma satu diantara dua Lima yang menerbitkannya Nekat Atau mungkin gila Sudara Sudah tidak peduli dengan yang mayoritas Sudah tidak ada takutnya Sudara Atau mungkin yang kedua Mereka sudah merasa kuat Mereka sudah merasa pengaruh Mereka sudah mendakar Di seluruh pelosok negeri ini Dan yang lebih mengejutkan lagi Sudara Dalam sistem pendidikan Indonesia Dalam kurikulum ilmu agama Dari mulai Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Di Indonesia Yang diajarkan adalah Akhidah Sulasyah Trilogi Tauhid Yang diajarkan oleh Ibn Taimiyah Dan disebarluaskan oleh Se-Muhammad bin Abdullah Kemana Akhidah Asariyah Kemana Akhidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kok bisa Trilogi Tauhid Sudara Akhidah Sulasyah Itu masuk dalam kurikulum pendidikan Islam Di seluruh Indonesia Digunakan bukunya Inna lillahi wa inna ilaihi raja'u Jadi sekali lagi saya katakan Kalau ada kelompok di negeri ini Mulai mungkin berani mengkafirkan Atau berani sesat Menyesatkan Ash'ariyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ima dia nekat Atau Memang dia merasa sudah kuat Sudara Justru yang saya khawatir Yang kedua Bukan yang pertama Sudara Mungkin mereka merasa sudah kuat Kuat finansialnya Kuat pemodalannya Suat Kuat daripada pendanaannya Kuat backing Daripada sejumlah negara-negara Timur Tengah Dan kuat Daripada backup Pejabat-pejabat yang ada di republik ini Sudara Dan ini tidak boleh dibiarkan Maka yang tadi saya katakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau tidak bersatu Tidak mendapatkan barisan Allah Khotorin Adim Kita berada di persimpangan yang sangat berbahaya Belum lagi ditambah Serangan liberal dan syiahnya Sudara Dahsyat posisi saat ini Ahlus Sunnah Bahkan lebih dahsyatnya lagi Libra dan syiah ini Sudara Masuk menyusup Ke organisasi-organisasi Ahlus Sunnah Wajamaah Tidak terkecuali Nahdlatul Ulama Ya Sudara Allah Khotorin Adim Makanya tadi saya katakan Kita harus berjuang Berdoa Agar Nahdlatul Ulama Sampai hari kiamat Tidak bisa tidak Harga mati Harus tetap menjadi rumah besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sudara Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Iktidal Ahlus Tawassud Ahlus Tawazun Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini Merupakan kelompok pertengahan Yang punya keseimbangan Yang tidak mudah Mengkafir-kafirkan kelompok lain Sudara Ya Kita tidak mau NU diliberalkan Kita tidak mau NU itu disiahkan Apalagi kalau NU diwahabikan Sudara Dan kita juga tidak mau Kalau NU harus memusuhi Siah dan wahabi Itu bukan Bukan watak NU Sudara Memusuhi apalagi mengganggu Madhab-madhab di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tapi NU tidak boleh diem Manakala As-Aryah digrogoti Manakala As-Aryah dihabisi Manakala As-Aryah dikaforkan InsyaAllah Karena itu Sudara Pada kesempatan malam hari ini Ingin saya ingatkan Selama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Menjadi majoritas di Republik ini InsyaAllah NKRI akan tetap bersatu Sudara Maaf Kita harus jujur mengakui Bersatunya NKRI bukan karena Pancasila Atau UD 45 Tapi bersatunya NKRI adalah karena Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang menjadi majoritas penduduk Indonesia Dari Sabang sampai ke Merauke Sudara Kalau Pancasila tidak dijaga oleh As-Wajah Kalau UD 45 tidak dijaga oleh Ahlus Sunnah Dari kemarin sudah hilang Tidak lagi menjadi dasar negara kita Sudara Kalau Ahlus Sunnah tidak menjadi majoritas Sudara yang ada di Republik Indonesia ini Mungkin dari kemarin Indonesia sudah berkeping-keping Menjadi negara-negara kecil Korang-korangnya Lalu kenapa dari Sabang sampai ke Merauke Dari Aceh sampai ke Irian sana Ada 300 suku bangsa lebih Sudara Kau semua mau bersatu Di bawah NKRI Semua mau bersudara Semua ingin tetap Dalam persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Karena mereka semuanya adalah muslim Muslim yang bagaimana Muslim yang Ahlus Sunnah Wa Jamaah Yang cinta persaudaraan Yang cinta persatuan Yang cinta sesama muslim Yang tidak gampang mengkafir-kafirkan orang Sudara Hati-hati Sudara Ini persoalan takfir Bainan muslimin Amrul azim wa khatir Allah sudah ingatkan dalam surat An-Nisa Ayat 94 Wallahu subhanahu wa ta'ala kal Walatakulu liman alka ilaikumussalam Lasta mu'minan Jangan sekali-kali kata Allah Hai orang yang beriman Kau katakan Kepada orang yang memberikan salam kepadamu Artinya sudah menentukan identitas Islam Sudah menentukan siar Islam Tidak boleh kita katakan kepada dia Lasta mu'minan Kamu bukan orang mu'min Kamu bukan orang Islam Kamu kafir Kamu musrik Haram Ini prinsip Ahlus Sunnah Wajama'ah Sudara Kecuali kufruan Allah Kecuali kufruan surih Kecuali kekafiran yang nyata Seperti apa kekafiran yang nyata Sudara Meyakini Allah beranak Atau Allah diperanakan Atau meyakini ada Nabi baru Setelah Nabi Muhammad S.A.W Tapi Sudara Kalau dalam persoalan-persoalan furuk Baik itu furukul akidah Apalagi furukul syariah Sudara Ahlus Sunnah punya prinsip Tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan sesama Muslim Maka itu Maka itu Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Rodiyallahu ta'ala anhu Sebagaimana diriwayatkan Oleh Ad-Dahabi Dalam kitab siar A'lamin Nubala Bagaimana beliau berpesan kepada para muridnya Sebelum wafatnya Beliau katakan dengan tegas Perseksikanlah oleh mu Hei para muridku Hei para pengikutku Ini Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Imamnya Mahab Akidah As'ariyah Beliau katakan Perseksikanlah Atas diriku Sesungguhnya Aku Tidak Mengkafirkan Seorang Muslim pun Daripada Ahlu Qiblat Sudara Subhanallah Nah lalu bagaimana ini Mungkin kelompok-kelompok Yang gak mampang betul Ngafir-ngafirin orang Ada si'ah yang ekstrim Berkafir-kafirkan sahabat Nabi Ada wahabi yang ekstrim Berkafir-kafirkan ibu bapak Nabi Sudara Sudara Ini negeri Ahlu Sunnah wal Jamaah Dari kecil Kita diajarkan oleh orang-orang tua kita Bagaimana menghormati ibu bapak Nabi Dan bagaimana mencintai para sahabat Nabi Sampai setiap solat Jumat Sudara Bagaimana khutoba-khutoba Al-Jum'a min Ahli Sunnah wal Jamaah Selalu dan selalu Mengajak umat untuk apa Untuk taradzi ala khulafa'i rasidin Wardallahumma anil khulafa'i rasidin Sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Usmana wa Ali Radiyallahu ta'ala anhu Coba kita lihat Ini ciri Ahlu Sunnah Enggak ada Ahlu Sunnah berani kurang ajar Kepada para sahabat Nabi Dan dari dulu Sudara Ahlu Sunnah wal Jamaah diajarkan Untuk hormat kepada keluarga Nabi Kepada ibu Nabi Bapak Nabi Anak keturunan Nabi Dan sekarang muncul Da'i-da'i wahabi Berani terayak di atas mimbar Sudara-sudara Walaupun keluarga Nabi Kalau tidak dapat hidayah Tetap masuk neraka Contohnya adalah Ibu dan Bapak Nabi Kenapa dia tidak kasih contoh Abu Lahab Sudara Sudara-sudara Walaupun kerabat Nabi Kalau tidak mendapat hidayah Tetap masuk neraka jahannam Contohnya adalah Abu Lahab Kan disepakati Sudara Kenapa memberikan contoh Begitu kurang ajar Kepada kedua orang tua Nabi Oh Allah sama mereka Kita punya dalil Hei Jangan kau pikir dalilmu Belum dibaca oleh Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Jangan kau pikir dalilmu Belum dikupas Belum dikaji Oleh Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Tidak boleh Kau sembarangan Menterjemahkan dalil Hanya dengan modal Bisak bahasa alat Tidak boleh Baca dulu Ayat-ayat Al-Quran Yang menjamin Kesucian Asal-usul Nabi Sudara Baca dulu Hadis-hadis yang lain Yang menjamin Kesucian Kemurnian Asal-usul Nabi Sudara Jadi kalau Hadis yang kau pahami Dengan pahamu Bertentangan Dengan ayat-ayat Hadis-hadis lain Yang menjamin Kesucian Asal-usul Nabi Wajib kau takwilkan Supaya tidak Bertentangan dengan Al-Quran Dan hadis yang lebih kuat Bukan seenaknya Menurut nih Sudara Jenggot baru selembar Bikin kianak Kekurangan bahan Pakai nyala-nyalain As-Ariyah Nyala-nyalain Ahlu Sunnah Yee Kutu on tak Maka itu saya mau tanya dulu nih Warga NU nih semua Saya mau tanya nih Siap bersatu tidak Jawab yang kompak Siap bersatu tidak Siap berjuang tidak Siap melak islam tidak Takbir Saudara Selama Ahlu Sunnah Menjadi majoritas di Indonesia Tidak usah khawatir Madhab-madhab yang lain Bisa hidup dengan tenang Jangankan Madhab yang lain Orang kafir pun hidup tenang Saudara Karena Ahlu Sunnah Wajamaah Saudara Tidak ada diajarkan Untuk mengganggu orang lain Kalau Ahlu Sunnah Tetap menjadi majoritas Di republik ini Saudara Tidak ada Ahlu Sunnah Yang mengganggu Si'ah Yang mengganggu Wahhabi Si'ah dari dulu Sudah ada di negeri kita Si'ah Wahhabi dari dulu Sudah ada di negeri kita Tidak Ahlu Sunnah Tidak ganggu Selama mereka tidak mengganggu Ahlu Sunnah Tapi hati-hati Kalau besok bukan Ahlu Sunnah Yang menjadi majoritas Di republik ini Saudara Kalau besok bukan Ahlu Sunnah Yang menguasai negeri ini Saudara Tidak ada yang bisa menjamin Mahhab lain bisa hidup dengan tenang Termasuk Ahlu Sunnah Sekalibun Saudara Lihat apa yang terjadi di Syria Bagaimana kelompok-kelompok ekstrim Syiah Dan kelompok-kelompok ekstrim Wahhabi Bertempur Saling bunuh Dan Ahlu Sunnah Wajamaah Jadi korbannya Sudah Al-Marhum Al-Makfurullah As-Syahid Profesor Doktor Muhammad Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Buti Sudara Siapa beliau Ulama Ash'ari Ulama Syafi'i Umur sudah 85 tahun Sudara Begitu melihat Bangsanya Rakyatnya Anak negerinya Bertempur Sedih Dia nangis Dia nasehati pemerintah Jangan bunuh rakyat Dia nasehati rakyat Jangan berontak kepada pemerintah Kedua belah pihak Dia nasehati Sudara Diminta duduk Bermusawarah Sebagaimana Adat istiadat Daripada Ahlus Sunnah Wajamaah Yang selalu menjunjung tinggi Musawarah Tapi apa yang terjadi Sudara Menjadi korban fitnah Yang kelompok Syiah Menuduh dia Anti Syiah Yang kelompok Wahhabi Menuduh Dia belah Syiah Sudara Akhirnya Dibun majlisnya Dibunuh Saat sedang Mengajar Tafsir Al-Quran Biatab Coba lihat Sudara Makin tadi Saya katakan Kalau besok Bukan Ahlus Sunnah Lagi yang jadi Mayoritas Di negeri ini Saya pengjamin Saya pengjamin Anda tidak ditindas Sudara Sekarang lagi Belum berkuasa Sudah berani Mengkafir-kafirkan kita Sekarang belum berkuasa Sudah berani Bikara di TV Di atas mimbar Kita disesat-sesatkan Dikafir-kafirkan Belum berkuasa saja Sudah Saya enak Jangan Hina-hina Kita Apalagi berkuasa Sudara Saya pikirkan begini Bukan saya memprovokasi Anda Untuk memerangi syiah Atau memerangi wahabi Bukan Tapi saya memotivasi Anda Untuk memperkuat diri Untuk merapatkan barisan Untuk menguatkan benteng kita Ahlus Sunnah Waljama'ah Sudara Kalau benteng kita kuat Barisan kita kuat Mau syiah Mau wahabi Sudara Mau kelompok-kelompok lain Tidak bisa Untuk memporak-porandakan Persatuan kita Tapi kalau besok Mereka yang menjadi mayoritas Hati-hati Lihat yang terjadi di Syria Lihat yang terjadi di Iraq Sudara Lihat yang terjadi di Yemen Saat ini Sudara Yang jadi korban Ahlus Sunnah Waljama'ah Ma'at-ma'at Ahlus Sunnah Di bom Rubat-rubat Ahlus Sunnah Di bom Saat ini 4.000 pelajar Ahlus Sunnah Waljama'ah Yang selama ini Sedang tekun Belajar di Yemen Madhab Shafi'i Yang mereka pelajari As'ari Yang mereka pelajari Begitu Yemen Di obok-obok Di porak-poranda Bupar Pulang semua Ke negerinya Sudara Siapa yang terlibat Yang terlibat Syiah yang ekstrim Wahabi yang ekstrim Sudara Ini ekstrimitas Sudara Berbahaya Mau di kalangan Syiah ke Mau di kalangan Wahabi ke Kalau sudah ekstrim Sangat Sangat Membahayakan Persatuan Islam Maka itu Sudara Sekali lagi Sebelum saya Akhiri Kehadiran Saya disini Bukan untuk Memprovokus Memprovokasi Anda semua Atau Memprovokasi Sudara-sudara saya Dari kalangan NU Atau dari kalangan Seluruh Ahlus Sunnah Waljama'ah Agar memusuhi Syiah Memusuhi Wahabi Membantai Membunuh mereka Bukan itu Sudara Tapi Saya memotivasi Anda untuk Memperkuat Diri Memperkuat Diri Satu Informasi Yang saya Mau sampaikan Kepada Anda Sudara Anda tahu Sejak tahun Delapanpuluan Kedutaan Besar Arab Saudi Membagi-bagikan Ribuan Beasiswa Kepada Santri-santri Indonesia Santri-santri Pesantren Untuk Belajar Di Arab Saudi Sana Saya termasuk Salah satu Yang mendapatkan Beasiswa Belajar Di King South University Saya selesaikan program Pestatus saya Di sana Sudara Saya lihat Tangan mata kepala saya Saya dengar Dengan telinga saya Sudara Berapa banyak Tidak kurang dari 75-80% Pelajar Indonesia Yang belajar Di Arab Saudi Di universitas Universitas Pemerintah Saudi Berubah Menjadi Wahabi Kalau sekedar Berubah menjadi Wahabi Saya masih Tidak Kaget Saya masih Tidak Khawatir Kalau Wahabi Buat dirinya Tapi Begitu Mereka pulang Berapa banyak Di antara mereka Direkrut Diberikan tugas Dimodali Dikasih Finansial Untuk Apa Untuk Mewahabikan Indonesia Ya Mereka pulang Mereka diberikan Finansial Mereka bisa Membentuk Organisasi Membentuk Mahat-mahat Membangun Masjid-masjid Uang mereka banyak Ekonomi mereka kuat Pendanaan mereka Luar biasa Dan Mereka di Backup oleh Kekuatan asing Sudara Hati-hati Kita sentuh mereka Anda sentuh mereka Sudara Pemerintah Saudi Yang akan protes Ini urusan Internasional Sudara Dan pada Tahun yang sama Setelah revolusi Terjadi di Iran Iran pun Melalui Kudutuhan besarnya Membagi-bagikan Ribuan Beasiswa Kepada Santri-santri Pesantren di Indonesia Sudara Ya kita bersyukur Kita berterima kasih Kepada Saudi Kepada Iran Yang telah memberikan Kesempatan Kepada santri kita Untuk belajar Di jendang pendidikan Yang lebih tinggi Tapi kita Prihatin Mana kalah Yang di Saudi Di wahabikan Yang di Iran Disiyahkan 99% Belajar Indonesia Belajar Indonesia Belajar Indonesia Belajar di Iran Jadi siah Sudara Baik Kalau siah Buat diri mereka Saya gak kaget Itu hak pribadi mereka Sudara Tapi begitu mereka pulang Mereka mendapat Misi Untuk Cerita Ini sudah berlangsung Ini sudah berlangsung Dari awal 80-an Sekarang kita Sudah 2015 Anak-anak kita Yang belajar disana Sudah banyak pulang Pada jadi doktor Sudara Nah sekarang Pertanyaan saya Apa sudah Kita siapkan Untuk menghadapi Mereka Besok Seribu Satu Doktor Wahabi Pulang ke Indonesia Besok Seribu Satu Doktor Syiah Pulang ke Indonesia Dan yang lebih Parahnya lagi Sebelum Saudi Dan Iran Bagi-bagi Biasiswa Inggris Amerika Eropa Udah bagi-bagi Biasiswa Anak-anak Yai Dibujuk-bujuk Untuk belajar Ke Amerika Belajar Ke Harvard University Belajar Ke Boston Belajar Ke Cambridge Belajar Ke Sorbon Sudara Didoktrin Dengan Paham-paham Liberal Dengan Pluralisme Sekularisme Materialisme Sudara Segala macam Pahaman-pahaman Yang bukan Paham Ahlus Sunnah Wajamah Iya Mereka berubah Menjadi liberal Kalau anak-anak kita Belajar di Amerika Belajar ilmu Komputer Kita senang Belajar ilmu Geologi Kita senang Belajar ilmu Kimia Ilmu kedokteran Kita senang Tapi yang menjadi Muskilah adalah Anak-anak kita Belajar Tafsir Kepada Profesor Yahudi Belajar Hadis Kepada Profesor Nasrani Sudara Sekali lagi Saya ulangi Sebentar lagi Seribu Satu Doktor Liberal Mengepung Kita Seribu Satu Doktor Wahabi Mengepung Kita Seribu Satu Doktor Syiah Mengepung Kita Ingat Mereka datang Sebagai Kendikiawan Sebagai Ilmuwan Sebagai Doktor Dan mereka Begitu Masuk ke Indonesia Mereka Masuk ke Legislatif Yudikatif Eksekutif Mereka Menjadi Penasehat Penasehat Menteri Penasehat Penasehat Jenderal Jadi Jangan Kaget Kalau Kurikulum Wahabi Sudah Masuk ke Sekolah Sekolah Kita Sudara Masuk Kurikulum Kurikulum Wahabi Ke Pesantren Pesantren Sudara Tanpa Disadari Nah Sudara Mereka Masuk ke Partai Besok Ada yang Jadi Menteri Ada yang Jadi Pejabat Mengambil Kebijakan Dan mereka Masuk ke Kampus Kampus Mereka Menjadi Dosen Dosen Menengah Ke atas Mereka Garap Mereka Masuk ke Kantor Kantor Ke Pabrik Pabrik Ke Perusahaan Perusahaan Mereka Ngajar Di Semua Tempat Sudara Pertanyaan Saya Apa yang Sudah Kita Siapkan Untuk Mereka Gak Mungkin Kita Menghadapi Mereka Dengan Pentungan Gak Mungkin Kita Menghadapi Mereka Dengan Otot Gak Mungkin Kita Menghadapi Mereka Dengan Bakar Bakaran Gak Mungkin Kita Menghadapi Mereka Dengan Main Bunuh Sudara Al Hujjah Ilmu Mesti Dilawan Dengan Ilmu Argumentasi Lawan Dengan Argumentasi Kalau Mereka Menantang Kita Dengan Ilmu Dengan Argumentasi Sudara Wajat Kita Hadapi Mereka Dengan Hal Yang Sama Kalau Mereka Nantang Kita Dengan Otot Gak Berani Sudara Kalau Mereka Nantang Dengan Otot NU Tenang Saja Lakjar FUI Yang Selesai Sudara Banser Istirahat Dulu Karena Dulu Tahun 65 Banser Yang Paling Capek Perang Lawan PKI Sudara Jadi Gantian Nah Sekarang Biar FUI Yang Gebuk Liberal Gebuk Aliran Aliran Sesat Setuju Setuju Kalau Mereka Nantang Pakai Otot Nah Kalau Mereka Nantang Pakai Ilmu Pakai Argumentasi Nah Karena Itu Sudara Itulah Tadi Saya Katakan Tidak Bisa Kita Hadapi Mereka Dengan Pentungan Dengan Buakar Main Bunuh Tidak Bisa Hujabil Hujabil Ilim Ilim Lawan Ilmu Dengan Ilmu Kita Bangun Peradaban Dialog Sudara Kita Bangun Ayo Peradaban Bagaimana Saling Kita Bertukar Argumentasi Nah Selama Ahlus Sunnah Menjadi Mayoritas Di negeri Ini Insya Allah Peradaban Dialog Akan Terbangun Sudara Selama Ahlus Sunnah Menjadi mayoritas Di republik ini Insya Allah Sudara Ahlus Sunnah Selalu siap Untuk menghadapi Mereka Dengan Dialog Tapi Kalau Besok Mereka Yang Punya Kuasa Sudara Hati-hati Sekarang Mereka Tidak Berani Main Otot Dengan Kita Sedikit Tapi Kalau Besok Sudah Banyak Sudara Hati-hati Kalau Kita Tidak Siap Nah Sekali Lagi Saya Sampaikan Ini Bukan Untuk Memprovokasi Anda Untuk Mengganggu Wahabi Mengganggu Si'ah Bukan Itu Tujuan Saya Tapi Tujuan Saya Adalah Sudara Bagaimana Memotivasi Ahlus Sunnah Untuk Mempersiapkan Diri Mau dialog Dengan Mereka Juga Perlu Persiapan Mau dialog Dengan Mereka Juga Perlu Ilmu Mau dialog Dengan Mereka Juga Perlu Argumentasi Ada Anak Muda Saking Semangat Jadi Aswaja Ngom Saya Habib Ini Enggak ada Eh Besok Jadi Berdebat Minggu Depan Dia Jadi Wahabi Nah Kok Bisa Begitu Nah Goblok Nah Orang Goblok Memperdebat Dari Mana Pintunya Betul Betul Wah Ada Orang Semangat Cinta Kepada Sayyidina Abu Bakar Dan Sayyidina Omar Radiyallahu Mau Berdebat Amin Si'ah Si'ah Ekstrim Dia Mau Hadapin Dia Berdebat Amin Si'ah Eh Minggu Kedepan Dia Yang Kekimaki Abu Bakar Omar Nah Kok Bisa Terjadi Goblok Menggitu Jujur Saya Tanya Kalau Berdebat Bahaya Tidak Bahaya Tidak Orang Yang Tidak Punya Ilmu Bukan Berdebat Belajar Tanya Kepada Ulama Tanya Pak Yaik Ini Saya Dengar Ada Majlis Menyaki Abu Bakar Omar Memang Abu Bakar Omar Itu Betul Bersalah Tanya Nek Kiai Nanti Kiai Yang Jelasin Kiai Yang Kasih Tahu Duduk Perkaranya Sudara Jangan Belum Punya Ilmu Sok Berdebat Ya Kadal Kebon Nama Gitu Sebelum Saya Hai Kiri Sudara Saya Tanya Semuanya Siap Bersatu Tidak Siap Bersatu Tidak Siap Menuntut Ilmu Tidak Siap Terdapatkan barisan Tidak Siap Meningkatkan kualitas Tidak Takbir Salah Alain Nabi Selama Ahlus Sunnah Menjadi Mayoritas Di Republik Ini Insyaallah Syiah Bisa Kita Kendarikan Wahabi Tetap Bisa Kita Kendarikan Tetap Bisa Kita Nasihati Eh Syiah Awas Lu Jangan Langgar Rambu Rambu Gue Gebuk Eh Wahabi Awas Awas Gue Tidak Ganggu Tapi Ini Negeri As'ari Lu Langgar Batas Gue Gebuk Kita Bisa Ngomong Begitu Kalau Kita Kuat Betul Betul Ini Engga Kuat Engga Punya Pasukan Ngomong Eh Syiah Lu Macem-macem Gue Gebuk Dicekek Orang Bisa Ngomong Begitu Kalau Dia Udah Punya Kekuatan Betul Kemampuan Betul Nah Baik Saya Mertanya Semua Disini Siap Jaga Islam Siap Jaga Aswaja Siap Jaga NO Tak Kalau Ada Pihak-pihak Yang Ingin Meliberahkan NO Siap Lawan Tidak Siap Lawan Tidak Kalau Ada Pihak-pihak Yang Ingin Mensiahkan NO Siap Lawan Tidak Siap Lawan Tidak Kalau Ada Pihak-pihak Ingin Mewahabikan NO Siap Lawan Tidak Siap Jaga NO Tak Ber Sallu Alam Nabi Tapi Jangan Mentang-mentang Saya Kiramah Begini Keluar Dari Sini Kari Mana Wahabi Awas Bukan Itu Tujuan Kiramah Kita Bukan Itu Tidak Boleh Ahlu Sunnah Mesti Menunjukkan Sikap Sikap Baik Terhadap Semua Madhab Yang Ada Setuju Setuju Karena Para Ulama Salaf Kita Dulu Mengajarkan Begitu Sudara Saling Menghormah Coba Lihat Ulama Ulama Salaf Kita Walaupun Mereka Berdebat Keras Dengan Muqtasilah Tapi Tidak Ada Mereka Yang Mengkafirkan Muqtasilah Walaupun Berdebat Keras Dengan Qodariyah Jabariyah Murgiah Tapi Tidak Ada Mengkafirkan Qodariyah Jabariyah Murgiah Walaupun Berdebat Keras Dengan Khowarek Nawasid Rawafid Kalangan Rafid Sudara Tapi Tidak Ada Ulama Ulama Kita Mengkafirkan Mereka Berdebat Keras Boleh Kita Katakan Mereka Salah Jalan Silahkan Tapi Mengkafir Kafirkan Jaga Dulu Kalau Kita Tahu Mereka Salah Jalan Itu Sudara Kita Tunduk Ke Jalan Yang Luar Bukan Digebukin Berkira Jelas Tidak Jelas Tidak Siap Dada Kedamayan Siap Membangun Peradaban Dialog Takbir Nah Akhirnya Sudara Saya Memberikan Indar Juga Cuma Hati-hati Ini Wahabi Kadang-kadang Kelewatan Dia Bikin Jebaka Kalau Dia Berdebaka Kita Dibilang Siah Begitu Sudara Jadi Ini Wahabi Sudara Bikin Buku Yang Menyesatkan Asari Saya Lawan Begitu Saya Lawan Habis Saya Tidak Terima Asari Disesatkan Kurang Ajar Anak Pitik Mengafir-ngafir Asari Kacing Pasir Kita Tidak Terima Kita Lawan Begitu Kita Lawan Mereka Bikin Di Web Mereka Awas Habib Hizik Siah Bro Palau Dunia Assalamuala Maka itu Hati-hati Ini Propaganda Wahabi Pokoknya Ntar Kalau ada Kiai-Kiai Yang Anti Wahabi Langsung Awas Awas Itu Kiai Muhyiddin Siah Awas Kenapa Mereka Mereka Tidak Bisa Lawan Dengan Argumentasi Dan Jahatnya Wahabi Sudara Kalau Sudah Mulai Habib Cerita Sudara Tentang Saidina Ali Siti Fatima Saidina Hasan Saidina Husein Langsung Dituding Wahabi Langsung Dituding Wahabi Ini Siah Awas Kurang Ajar Eh Ahlus Sunnah Wajama'ah Tinta Kepada Sekilap Keluarga Nabi Tinta Kepada Sahabat Nabi Ini Sebabnya Sudara Bunuh Imam Shafi'i Radiyallahu Ta'ala Anhu Saking Tintanya Kepada Keluarga Nabi Sering Mengarang Sair Memutih Keluarga Nabi Menunjukkan Tintanya Kepada Keluarga Nabi Sampai Imam Shafi'i Dituduh Sudara Bahkan Dituduh Rasidah Diseret Imam Shafi'i Ditangkep Dirantik Apa Imam Shafi'i Menunjukkan Dasar Cintanya Kepada Keluarga Nabi Tidak Langsung Beliau Gubah Satu Bet Sair Apa Beliau Katakan Apa Kata Imam Shafi'i Andai Kata Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad Itu Dituduh Rafi'i Dituduh Sebagai Sia Yang Sesat Hei Jindan Manusia Saksikanlah Aku Adalah Seorang Rafi'i Kalau Aku Dianggap Sesat Karena Mimpintai Keluarga Nabi Aku Sesat Mau Apa Subhanallah Tegas Tidak Imam Shafi'i Imam Shafi'i Ngomong Begitu Bukan Berarti Beliau Sia Bukan Berarti Beliau Itu Roh Rafi'i'i Beliau Tunjukkan Bahwa Cinta Keluarga Nabi Itu Kewajiban Agama Sudara Jangan Orang Cinta Keluarga Nabi Langsung Dituduh Sia Ada Yang Begitu Ada Yang Begitu Ini Disini Kebetulan Hadir Ada Ustaz Husin Habib Husin Bin Hamid Al-Attas Sudara Ini Yang Beliau Ajar Di Magris Magris Sudara Kitab Sohi Bukhari Dan Sohi Muslim Beliau Buka Tafsir Tafsir Aflus Sun Baru Beliau Cerita Sudara Saidina Ali Begini Siti Fatimah Wow Ini Kita Mau Diadu Domba Habib Mau Diadu Domba Kiai Mau Diatu Domba Termasuk MU Dan FPI Sekalipun Mau Diatu Domba Sudara Berapa Banyak Di daerah Dibisikin Awas Hati-hati FPI Wahabi Dari mana Wahabi Kenapa Habib Habib Berisik Lulusan Saudi Lalu Lihat Sudara Ada lagi Yang Isu Yang Kawas FPI Siah Loh Dari mana Siah Lakan Habib Habib Kalau Habib Siah Kurang Ngajar Sudara Ada Yang Begitu Ada Tidak Yang Begitu Kurang Ajar Tidak 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 Kita Dihadu Domba Lagi Kiai Dan Habib Harus Bersatu NU Dan FPI Wajib Untuk Bersatu Bahkan FPI Itu Bukan Orang Lain FPI Itu Anaknya NU Cuman Agak Bandel Dikit Gitu Doan Sudara Ya Tahlelnya Sama Betul Betul NU Tahlel FPI Tahlel NU Ziaro Kubur FPI Paling Gawian Apa Bedanya Gimana Bedanya Satu Kalau Ada Tempat Maksiat NU Ini Banyak Orang Tua Yang Nulus Dada Ya Allah Kapan Tutupnya Allah Gobulin Doanya Sudara Allah Gobulin Doanya Allah Gerakin FPI Yang Ngebakar Begitu Doang Bedanya Yang Ngedoain NU Yang Ngeruduk FPI Kan Bagus Babus Tidak Nama Ketua Saya mau Tanya Nih Kata Terakhir Sebelum Saya Akhir Siap Bersatu Tidak Mau Diyadu Domba Tidak Tidak Jangan Jangan mau Diyadu Domba Sekarang Depan Saya Hadir TV Dibas Rasul Radio Rasul Radio Siah Awas TV Rasul TV Siah Waw Palau Bayu Cidung Udah Sekarang Saya mau Tanya Semua Siap Bersatu Tidak Kalau Ada Fitnah Tuduhan Begitu Tanya Langsung Tabayun Betul Betul ini media-media wahabi di internet langsung ditulis awas Habib Rizik itu siyah orang tanya apa buktinya Habib Rizik itu siyah karena Habib Rizik pernah tujuh hari ke Iran wartawan tanya Habib Rizik bagaimana? anda betul tujuh hari dulu ke Iran saya jawab betul nah ini berarti anda siyah dong saya balikin dulu saya tajuh tahun di Saudi kenapa enggak bilang bahwa yang tujuh hari dibilang siyah yang tujuh tahun enggak ngomong betul betul oh ada lagi tapi ini Habib Rizik ada fotonya kebetulan ada acara Muqtamar Internasional saya berfose berfoto dengan ulama-ulama dunia termasuk ulama-ulama siyah kita foto nih oh Habib Rizik siyah buktinya foto sama orang siyah wartawan tanya lagi bagaimana Habib? oh begitu saya juga punya foto sama pendeta kenapa saya enggak dibilang Kristen? bahkan saya bilang saya pernah jalan-jalan sama anak istri ke kebun binatang foto sama monyet beritain aja Habib Rizik beritain itu betul dasar Wahabih kotor udah cukup lah jangan diterusin kesian kehasil mudah malam udah kita ada usah terusin namun-mudah Alhamdulillah disini ada usah Hussein bin Hamid yang hadur bersama kita beliau saudara saya kawan saya beliau termasuk yang menjadi korban fitnah cuma bedanya nih Ustaz Hussein di fitnah diem aja di rumah kalau saya di fitnah nyeruduk sudah saya ada fitnah gue nyeruduk oh Wahabih fitnah gue nyeruduk mengapa yang busing-busing makanya Habib Hussein saya mau ajak nih supaya jadi tukang nyeruduk juga amin 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 loh kok begitu ya biar di penggaranya gantian kita doang dan Habib Hussein panjang umur sehat wal afiat dan biar kita semua selalu bersatu amin dan doakan kei haji hasim muswadi supaya beliau diberikan panjang umur dalam taatan ibadah dalam sehat wal afiat dan saya berharap beliau ke depan bisa kembali memimpin lahdatul ulama sebab lahdatul ulama kalau tidak dipimpin oleh orang yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah betul-betul lurus di dalam Allah dan Rasulullah ke depan ahlus sunnah wal jamaah saudara bisa dirampok oleh orang-orang di luar aswajah bisa disalahgunakan oleh orang-orang di luar aswajah dan itu tidak boleh terjadi amu harus tetap menjadi rumah ahlus sunnah wal jamaah setuju kenapa saya bicara begini oh kami berhak saudara karena NU rumah kami juga NU rumah kami juga kami tidak retok NU di liberalkan NU disiahkan NU di wahadikan tidak boleh terjadi NU harus tetap jadi NU NU harus tetap menjadi benteng ahlus sunnah wal terima kasih nilai siap bersatu siap dalam islam siap dalam aswajah siap dalam ilho takbir selalu ala nabi terima kasih tersigala perhatian muhamma af atasigala kequran hadani yawaiyakum ila suratih muftaqim wallahumafik ila akwam al-tari wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ilaha ilaha illallah ya ilaha illallah ya ilaha illallah muhammadun rasulullah